Intro Website Motret Jasa Fotografi adalah proyek kelompok satu yang dibangun menggunakan Laravel dan React sebagai front-end serta back-end yang digunakan juga pada ajang LKS dan WorldSkill. Website Motret dibangun dengan tujuan sebagai pengembangan program Teaching Victory dengan sampel sekolah di SMK Negeri 3 Teknologi dan Rekayasa Merauke. Intro Website Motret menampilkan tampilan menu jasa fotografi yaitu jasa fotografi untuk food fotografi, jasa foto produk, jasa foto event, dan jasa fotografi pernikahan. Cukup dengan mengklik sajian menu, user akan mendapatkan informasi terkait dengan harga jenis fotografi yang dipilih, berikut dengan list atau deskripsi yang akan diperoleh oleh user. Langkah berikutnya, user mengklik beli jasa dan mengisi form pemilihan yang terdiri dari nama pemesan, nomor telepon, dan bukti transfer. Dan ketika user mengklik e-ring, maka data akan otomatis masuk ke dalam database Website Motret. User akan diarahkan untuk mengklik tombol link WA yang secara otomatis terhubung ke admin dari Website Motret yang kemudian akan diarahkan langsung kepada fotografer Website Motret. Website Motret, solusi mendapatkan fotografi profesional dengan harga terjangkau. Projek Upskilling dan Reskilling kelompok 1 berikutnya, kami diminta untuk membuat game menggunakan JavaScript. Kami pun berdiskusi untuk memilih tema game. Dan akhirnya, kami mengambil judul game yaitu Catch Monster. Karena tim kami terdiri dari tiga orang dan dari tiga suku yang berbeda, maka desain game kali ini kami berusaha memasukkan tiga unsur budaya di bagian latar backgroundnya. Ada pun aset background yaitu yang pertama dari Papua Selatan. Kami membuat aset objektiva, burung cendrawasi, dan buaya. Untuk NTB, kami meletakkan aset sasando dan komodo. Sedangkan untuk Makassar, kami membuat kapal pinisi. Kami pun sepakat membuat aset atau karakter utama monsternya, yaitu monster buaya terbang. Aduh, ekstrim banget sih. Dan misi game kali ini adalah, hero dari Makassar datang ke tepi pantai menggunakan kapal pinisi untuk membantu dua hero dari Papua Selatan dan NTB yang datang duluan dan sudah KO menembak monster buaya terbang. Karakter hero ditandai dengan Cursor Mouse dalam bentuk bidikan senjata. Yang tugasnya adalah menembak monster sebanyak mungkin. Tapi harus hati-hati, karena jika tembakan mengenai bom, maka skor akan otomatis dikurangi. Dan jika tembakan terkena monster, maka skor akan ditambah. Dalam permainan ini juga, kami membatasi jumlah durasi permainan tergantung level yang dipilih. Makin tinggi levelnya, maka durasi permainan pun makin sedikit. Hasil dari permainan akan bisa disimpan datanya dan akan bisa dibandingkan dengan pemain berikutnya dengan orang dan nama yang berbeda.